Di tengah lebatnya hutan hujan tropis, tersembunyi satu makhluk megah yang menyandang gelar sebagai kuaw raja. Burung ini dengan keagungan dan keindahan yang dimilikinya, seolah terlahir dari dongeng purba yang melukiskan keajaiban alam yang memesona. Kuaw raja atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Argusianus Argus adalah simbol kemegahan alam liar. Sayapnya yang panjang dan penuh dengan bulatan mata palsu yang tampak seperti bintang di langit malam, memberi ilusi kehidupan yang memukau. Dan ketika sang kuaw raja membuka sayap mereka, maka seolah alam semesta membentang di hadapan kita, memamerkan keindahan yang tidak terbandingkan. Kuaw raja adalah burung cantik dan eksotis dengan bulu yang dapat dikembangkan. Mekar melebar membentuk bulatan yang sangat indah. Mereka berasal dari hutan hujan tropis di Asia Tenggara, termasuk Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Tetapi sayangnya, burung kuaw raja digolongkan ke dalam spesies yang sangat rentan, yang berarti bahwa mereka memiliki risiko kepunahan yang sangat tinggi akibat populasinya yang menurun secara drastis sebanyak 30 hingga 50 persen selama dekade terakhir. Faktor utama penurunan populasi ini adalah masa reproduksi burung kuaw raja yang sangat lambat. Sebab setiap tahunnya, mereka hanya bertelur antara satu hingga dua butir telur. Di samping itu, mereka juga menghadapi ancaman yang sangat besar disebabkan rusaknya habitat hingga ganasnya perburuan. Burung kuaw raja Dikenal karena tarian kawin mereka yang unik yang bertujuan untuk menarik perhatian betina. Ritual tarian ini dimulai manakala pejantan mengeluarkan suara khas yang bergema dan berulang. Untuk memanggil betina yang dikagumi. Betina yang tertarik dengan panggilan cinta ini akhirnya tiba di lokasi. Dan inilah saat yang tepat bagi pejantan untuk menggoda betina dengan memamerkan bulu-bulu eksotis melalui tariannya. Pejantan dengan setia berada di sisi betina mengikutinya sambil membentangkan bulu sayap sekundernya yang lebar bagaikan kipas hingga mencapai tinggi sekitar 1,5 meter. Sambil melakukan ini, pejantan juga mengangkat bulu ekornya yang panjang ke atas dan ke bawah seolah menyerupai gerakan pompa air tradisional. Dan saat bulu sayap sekundernya dibentangkan, pola bintik bulat yang serupa banyak mata akan terlihat dengan jelas. Pola bintik bulatan inilah yang membuat kuau raja mendapat julukan sebagai pemilik banyak mata. Kemudian, dengan penuh harap, pejantan berhenti sesekali, lalu mengulangi tarian kawin. Sementara betina lebih banyak diam dan memperhatikan, pejantan terus menari hingga betina terpesona dan bersedia menjadi pasangannya. Pada lingkungan penangkaran atau kebun binatang, tarian memikat kuau raja seringkali menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang ingin menyaksikan momen langkah ini. Saat berada di dekat manusia, burung ini tidak menunjukkan ketakutan atau keengganan. Bahkan terkadang, mereka terlihat santai dan tidak terganggu saat manusia berada di sekitarnya. Dengan keindahan bulu yang dapat dikembangkan serta tarian kawin yang memikat, kuau raja tidak tercipta untuk melayang di udara. Kemampuan terbang mereka tampak jauh dari sempurna, bahkan cenderung kiku, serupa cara ayam saat melompat. Hal ini disebabkan oleh berat tubuh yang menjadi kendala utama yang menghalangi kemampuan terbang mereka. Pejantan memiliki panjang antara 160 cm hingga 2 meter, termasuk ekornya yang panjang. Mereka juga memiliki berat tubuh yang signifikan berkisar antara 2 hingga 2,7 kg. Di sisi lain, betina memiliki bulu yang sederhana serta ekor yang lebih pendek, dengan panjang tubuh sekitar 70 cm serta berat antara 1,5 hingga 1,7 kg. Selain bobot tubuhnya, sayap mereka juga cenderung berat dan tidak didesain untuk menciptakan daya angkat, melainkan hanya digunakan untuk menari, untuk menarik perhatian betina. Great Argus adalah nama umum dan nama genus dari burung kuau raja yang diberikan oleh Carlinius, seorang ilmuwan swedia yang dikenal sebagai bapak taksonomi. Linius terinspirasi oleh pola-pola kompleks seperti mata yang rumit pada sayap burung ini yang mengingatkannya pada Argus, seorang raksasa yang memiliki ratusan mata dalam mitologi Yunani kuno. Di alam liar, aktivitas kuau raja jarang diamati oleh para ilmuwan karena keberadaannya yang sulit ditemukan. Kendati demikian, Jurnal Metamorfosa, sebuah jurnal ilmu biologi, telah berhasil mengamati aktivitas kuau raja. Jurnal ini mencatat beberapa aktivitas yang dilakukan burung kuau raja di alam liar. Pertama adalah aktivitas keliring, yaitu menyingkirkan ranting atau serasa daun yang dilakukan oleh pejantan. Aktivitas kedua adalah walking atau berjalan di mana kuau raja berpindah tempat dengan menggunakan kaki mereka yang berwarna merah muda di permukaan lantai hutan. Vigilance adalah aktivitas yang ketiga, yaitu diam sejenak sambil menggerakkan kepala untuk mengamati lingkungan sekitar. Aktivitas kuau raja yang keempat adalah feeding atau makan, di mana burung ini mencari makanan dengan mematuk-matukan paruhnya di permukaan tanah, kemudian mengangkat kepala sambil menelan makanan. Aktivitas kelima adalah grooming atau menelisi, yaitu menggarukan paruh atau kaki ke bagian tubuh dan menggetarkan tubuh mereka. Aktivitas nomor enam adalah dancing atau menari, yakni aktivitas mengembangkan bulu sayap serta mengangkat bulu ekor yang dilakukan oleh kuau raja jantan untuk menarik perhatian betina. Dari hasil observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa burung kuau raja cenderung lebih menyukai makanan yang terdapat di permukaan tanah. Mereka biasanya memakan berbagai jenis serangga seperti semut, serasa daun, serta biji-bijian. Preferensi makanan ini diakini dipengaruhi oleh kebutuhan nutrisi serta cara mereka memperoleh makanan pada habitat alaminya. terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!